moderatornya kok masih Andi di sana ya ya moderatornya masih Pak Andi nih Pak ini saya tulisannya karena sebentar lagi saya keluar silahkan di Bu Nur Samsi tapi Uni videonya belum aktif Uni oh iya iya udah nampak udah nampak ya belum belum emang enggak aktif-aktif ya nggak munculnya belum muncul videonya ada suara tar my video udah siang belum kelihatan videonya sudah itu sudah-sudah start video udah mungkin koneksi kali ya ya nggak tahu juga ya ya sudah sesudah ini ya sudah haa suaranya terdengar jelas tapi videonya oke oke kita lanjut aja ya ya oke sih ya baik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat pagi ya menjelang siang untuk sahabat rumah belajar khususnya anak anda yang kelas SD yang belajar di SD ya kelas lima kelas tiga Uni kelas tiga ya maaf ya kelas tiga bertemu kembali dengan kegiatan Sapa DRB bersama saya Norsansi SPD Duta rumah belajar dari Provinsi Sumatera Barat pada sesi ketiga selasa tanggal 14 April 2020 baik anda sekalian pada sesi ketiga ini kita akan membahas materi kelas tiga ya tema 7 subtema 2 pembelajaran 2 dan 3 dengan topik kita adalah energi alternatif ibu minarti SPD dia adalah kita rumah belajar tahun 2018 dari Papua jadi ibu ini juga mengajar di SD Negeri Negeri Impress 1 APO 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 ya ya American Post Office Uni jadi APO ya APO Negeri Impress 1 APO APO iya APO Ananda sekalian pembelajaran kita dimulai jam 11.30 sampai dengan 12.12 ya WIB dan untuk Ananda sekalian nanti jika ada pertanyaan ketika pembelajaran berlangsung yang disampaikan oleh Ibu Minar Ibu Menteri silahkan klik ikon tangan atau chat di kolom chat dan pastikan tujuannya ke all partisipan dan akhir sesi nanti atau juga bisa di pertengahan sesi Ibu Narasumber kita akan memberikan kuis kiajar kuis kita harus belajar dengan berhadiah pulsa Pasti dong Anda mau semuanya Mau tidak? Pasti mau Oke, Ananda sekalian Para sahabat rumah belajar Dengan tidak membuah waktu Kita persilahkan Ibu Guru kita yang cantik ini Dari Papua untuk memberikan materi Pada Ibu Minarti Kita persilahkan Silahkan Ibu Minarti Terima kasih Ibu Nur Samsi Dari Sumatera Barat Beliau adalah Duta Rumah Belajar Dari Sumatera Barat Terima kasih Uni untuk memandu kita Menjadi host kita untuk pagi hari ini Minta maaf Uni Ini suaranya siapa ya Yang Saya Umi sini sendiri Ibu Minarti gak ada yang lain Ini Pak Andi ya Mungkin ya Uni Tolong di Beliau ya Uni ya Oke Maaf-maaf Pak Andi Ya, saya apa dulu ya Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan untuk kita semua Selamat pagi anak-anakku sekalian Yang ada di seluruh Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Bertemu kembali dengan Ibu Guru Minarti Pembelajaran kelas 3 Ya, kita akan belajar di tema 7 Ya, tema 7 Subtema Ya ya Untuk energi Tema 7 sendiri Yaitu energi dan perubahannya Kemudian Kita sampai Subtema Energi alternatif Ini suaranya Pak Andi Kemungkinan Bersia dulu Gimana ini Pak Andi Pak Andi udah di chat Betul gak? Tugas yang lebih banyak lagi Benar ya Oke Tidak apa-apa ya Anak-anakku sekalian Kita mulai saja ya Lihat ya Kita lihat sama-sama Untuk sajian Jaran Duta Rumah Belajar Sapa DRB Yang SD ya Pada hari ini Pak Andi Sendiri Yaitu nanti kita akan Belajar tentang Temati Dengan muatan makpel Dan IPA Di tema 7 Subtema 2 tadi ya Pembelajaran 2 Dan 3 Energi alternatif Sudah kenal ya Tadi ya Untuk Pendiri Saya Bumi Narti ya Kemudian Untuk moderatornya Ibu Nur Tamsi Dari Rumah Belajar Dari Sumatera Barat 2018 Seperti itu Kita lanjutkan Anak-anakku ya Gimana ini Hubung Pak Andi Ya Dan Saya Saya Cet Dulu Ibu Ya Tidak Tidak Apa-apa Ini Ini Anak-anakku sekalian Apakah kalian Semua sehat Hari ini Semua dalam keadaan Terbaik Ini Materinya Bermasalah Mana-mana itu Merlukan Membelajaran Dan TPE Sebenarnya Adalah Oke Saluran Ya Ya kan Fungsinya itu Seperti Nokia dulu Kan Connecting Sebenarnya kan itu Fungsi Fungsi dasar itu Yang Kemudian Buat kita Optimalkan Dalam Hari ini Kita hari ini Belajar dengan Rumah Belajar ya Anak-anakku Walaupun kalian Di rumah Di rumah saja Kalian bisa Belajar Belajar Dimana saja Kapan saja Dengan Siapa saja Dengan Dengan Belajar.kemdikut.co.id Ya Ini Pak Andi Sudah ya Andi yang jadi host SD ya Pak Ya Iya Oh enggak salah ya Ini siapa Bu Enggak kebetulan sih Apanya Pak Andi Kedengaran Soalnya lagi Saya jadi moderator Suaranya Kedengaran Terus saya Cek Sudah Sudah bisa Dilanjutkan ya Ini mungkin Sudah dimatikan Sudah Ini ya Sudah 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 Lanjut Oke Untuk Kontennya Sendiri Kita Yang pertama Mapplenya Yaitu PJOK Ya Kita akan Belajar tentang Senam Lantai Yaitu Senam Lantai Rol depan Dan Rol belakang Kemudian IPA IPA Dengan Energi Alternatifnya Kemudian PKN PKN Kita membahas Tentang Sila ketiga Persatuan Indonesia Kemudian kita Menyimpulkan Kontennya Di saat Selesai Pembelajarannya Apakah Ananda Semuanya Sudah Siap Pasti Tentang Tentang Ini Yang pertama Muatan Yang kita Akan Pelajari Adalah Senam Lantai Yaitu Rol depan Dan Rol belakang Coba Kita pikirkan Bersama-sama Kita lihat Sama-sama Ananda Sekalian Saat Bermain Dengan Teman Kita Mengeluarkan Energi Besar Kecilnya Energi Yang kita Gunakan Menentukan Kekuatan Kita Begitu Pula Dalam Melakukan Kegiatan Olahraga Coba Dilihat Ini Ada Gerakan Senam Lantai Berguling Ke depan Dan Berguling Ke belakang Rol Depan Dan Rol Belakang Kita Kekil Sama-sama Ini Kelihatannya Kalau materi Saya Di Share Secara Ini Secara Penuh Dia Akan Berhenti Bagaimana Kalau saya Share-nya Seperti ini Saja Apakah Kelihatan Halo Bu Samsya Bu Nur Apakah Seperti ini Kelihatan Kalau Saya Share Layar Penuh Dia Tidak Kelihatan Dipindahkannya Susah Selanjutnya Anak-anakku Senam Lantai Sebelum Berolahraga Pastikan Dulu Anak-anakku Sekalian Melakukan Pemanasan Terlebih Dahulu Anak-anakku Sekalian Alhamdulillah Sudah Bisa Tadi Belum Dipindah Uni Kayaknya Bisa 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 Alhamdulillah Anak-anakku Sekalian Semuanya Sebelum Melakukan Olahraga Pastikan Kalian Melakukan Pemanasan Pemanasan Itu Sendiri Manfaatnya Sangat Banyak Anak-anak Bisa Kalian Meregangkan Tangan Terlebih Dahulu Seperti Ini Gerakannya Meregangkan Tangan Ke Atas Kemudian Kesamping Kiri Kesamping Kanan Seperti Itu Kesamping Kiri Kesamping Kanan Kemudian Gerakan Kepalanya Boleh Seperti Ini Dalam Hitungan Mungkin Untuk Hitungan Sampai Satu Sampai Delapan Saja Seperti Ini Satu Dua Tiga Empat Tujuh Delapan Seperti Itu Kemudian Kepalanya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Seperti Itu Kemudian Kesamping Kanan Juga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Seperti Itu Kemudian Jangan Lupa Kalau Kita Mau Senam Lantai Otomatis Untuk Senam Lantai Gerakan Roll Depan Dan Roll Kebelakang Kita Harus Melakukan Pemanasan Minimal 15 Menit Anak Anak Agar Kita Saat Melakukan Senam Atau Berguling Kedepan Dan Kebelakang Itu Kita Tidak Mengalami Cedera Karena Semua Otot-otot Di dalam Tubuh Kita Bergerak Begitu Anak Anakku Jadi Yang Pertama Kali Kita Lakukan Selain Dari Gerakan Tangan Tadi Kepala Kemudian Juga Kaki Anak Anak Anakku Kaki Kaki Bisa Diputar Kakinya Mungkin Ke Kiri Ke Kanan Diputar Seperti itu Dalam Hitungan Dua set Dua set Berarti 16 Kali 1 2 3 4 5 6 7 8 Ulangi Lagi Sebelah Kaki Kanan 1 2 3 4 5 6 7 8 Seperti itu Kemudian Diulangi Lagi Dua Kali Lagi Sehingga Tidak Akan Terjadi Cidera Seperti itu Ketika Otot-otot Kita Sudah Siap Sudah Melakukan Pemanasan Terlebih Dahulu Baru Kita Ke Gerakan Inti Yaitu Senam Lantai Seperti itu Anak Anakku Dalam Melakukan Senam Lantai Alat-alat Yang Perlu Kita Sediakan Adalah Yang Pastinya Adalah Matras Atau Landasan Yang Dipakai Untuk Berguling Berguling Kedepan Dan Berguling Ke Belakang Jangan Lupa Ketika Kamu Melakukan Senam Lantai Harus Ada Pengawasan Dari Orang Tua Atau Boleh Pak Guru Boleh Bu Guru Boleh Orang Tua Kalian Jadi Harus Ada Yang Mengawasi Orang Yang Lebih Tua Seperti Itu Guru Tanya Sekarang Siapa Anak Anakku Sekalian Yang Pernah Melakukan Senam Lantai Berupa Roll Roll Kedepan Dan Roll Kedepan Ayo Bu Guru Tunggu Di kolom Chat Siapa Yang Pernah Melakukan Senam Lantai Ambil Kenalan Ayo Ada Aila Ada Ineke Ada Kalista Ada Raihan Ya Ada Rizka Siapa Lagi Raysha Oh ya Ada Riki Ya Ada Berapa Bu Syamsi Untuk Ya Ananta Barusan Oh ya Ada Berapa Anak Yang Ikut Gabung Dalam Sini Ada 45 Ada 45 Alhamdulillah Ya Masih Banyak Juga Ada Raditya Yusuf Juga Ya Oke Kita lanjutkan Anak-anakku Ya Perhatikan Ya Tadi Gerakannya Kita lihat Gerakannya Ya Sama-sama Ya Oke Raditya Juga Pernah Ya Coba Lihat Anak-anakku Yang pertama Gerakannya Kita Lihat Gambar Nomor Satu Bisa Kelihatan Tidak Unik Atau Harus Dis Slide Besar Coba Dislebesarkan Dulu Ya Oke Oke Kelihatan Ya Kelihatan Kok Ya Oke Mantap Yang pertama Dilakukan Adalah Sikap Berdiri Sempurna Ya Sikap Berdiri Sempurna Kemudian Dilihat Ya Kakinya Saat Saat Mau Ini Posisi Seperti Orang Sedang Ini kan Kalau jongkok Seperti ini Ini kayak Orang Mau Ini ya Mau Roll ke belakang Jadi posisinya Kepalanya Sudah siap Seperti ini ya Ada di bawah Sudah menempel Ke Matras Atau Dasar Yang dipakai Untuk Senam Lantai Kemudian Untuk Punggungnya Harus lurus Ya Posisinya Anak-anakku Punggungnya Harus lurus Supaya Tidak Terjadi Sidera Posisi Tangannya Juga Harus Dilihat Posisi Tangannya Yang pertama Ini diukur Kepalanya Kemudian Selanjutnya Untuk Kepalanya Dilindungi Dilindungi Seperti ini Kemudian Berbalik Kepalanya Pas Dilandasan Kemudian Berbalik Posisi Ya Berbalik Posisi Kepalanya Kepalanya Di bawah Ini Kakinya Di atas Kemudian Seperti Sikap Seperti ini Sudah Kepalanya Jika Dengan Mas Soleh Dan Mbak Meli Kita 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 Andi Lagi Ya Mbak Ini Ya Kita tinggal Menunggu Nanti Untuk Desain Desain Tampilannya Sama Kita Juga Untuk Desain Tampilannya Pandi Mau Lagi Kemudian Sudah Mati Kembali Alhamdulillah Begini Memang Harus Ada Yang Kontrol Kemudian Kakinya Sikunya Di Pegang Kemudian Berjongkok Seperti ini Kemudian Berdiri Sempurna Ini Untuk Roll Depan Ya Eh Maaf Ya Roll Depan Ya Roll Depan Seperti ini Kemudian Untuk Roll Belakang Atau Guling Ke Belakang Dilihat Ya Kalista Ya Guru Kenal Mamamu Sayang Oke Untuk Yang Ini Yang Roll Belakang Atau Guling Ke Belakang Dilihat Pertama Kali Sikapnya Seperti Sikap Anak Yang Sedang Jongkok Kaki Menekuk Kemudian Dipegang Tangannya Di Belakang Kepala Kemudian Kakinya Ditekuk Lebih Kemudian Lebih Kakinya Sikunya Dirapatkan Kepalanya Kemudian Diputar Ke Belakang Ya Seperti Itu Kemudian Posisi Kaki Kaki Di Atas Ya Kakinya Di Atas Kemudian Sudah Seperti Ini Kemudian Kepalanya Sudah Siap Sudah Berbalik Sikap Terakhirnya Yaitu Jongkok Jongkoknya Tentunya Tetap Sama Ya Anakan Aku Ya Jadi Tidak Boleh Kalian Melakukan Dengan Tanpa Pengawasan Orang Tua Karena Takutnya Ada Cidera Seperti Itu Sekarang Kita Sama-sama Lihat ya Manfaat Senam Lantai Siapa yang Mau Baca yuk Ada Ada yang Mau Baca Baca Ya Sedangkan Di tangan Senam Lantai Ya Boleh Dibantu Kalista Mau Baca Tangan Ada 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 Sudah Pak Pandi Diapakan Suaranya Untuk Kalista Bisa Membaca Dari 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 Uni Tidak Bisa Apanya Membaca Diaktifkan Untuk Kalista Tidak Bisa Tidak Bisa Ini Oh Sebentar 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 Kalista 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 Cari Banyak Bentar Ya Nada Ya Sabar Ya Kita Sama Sama Sudah Sudah Silahkan Kalista Kalau Mau Membaca Senam Lantai Manfaat Senam Lantai Untuk Mengambangkan Kompolen Fisik Dan Kemampuan Gerak Kompolen Fisik Dan Kemampuan Gerak Melalui Berbagai Pola Gerakannya Untuk Melatih Daya Tahan Otot Kekuatan Selamat Salam 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 Buat Mama Sama Kakak Di rumah Sama Ayah Ya Sudah dimatikan Ya kak Sudah dimatikan Sudah dimatikan Belum Lanjut Alhamdulillah Ya Membacanya Lancar Sekali Ananda Kalista Jadi Sudah Dibacakan Oleh Teman Mu Ya Manfaat Senam Lantai Itu Untuk Mengembangkan Komponen Fisik Ya Dan Kemampuan Gerak Melalui Berbagai Pola Gerakan Untuk Melatih Daya Tahan Otot Kekuatan Kelenturan Koordinasi Kelincahan Dan Keseimbangan Bu Guru Yang matiin Kak Uni Ya Ambiotnya Kayaknya Pak Andi Ini Gak bisa Tapi Uni Sudah dijadikan Presenter kan Sudah Belum Uni Tetap dia Jadi moderator Ini Gak jadi moderator Ya Ya Moderator Sini Pak Oh Sudah bisa Itu Ada Bu Bu Marta Sudah Bilang Sudah Bisa Oke Sudah Bauni Oke Sudah 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 dimatikan Semua Sabar ya Kena Ya Sambil Tunggu Tekniknya Ya Kita Lanjutkan Jadi Anak-anakku Sekalian Manfaat Tadi ya Manfaat Dari gerakan Senam Lantai Kita Selain Melatih Tahan Daya Tahan Otot Kelenturan Ya Kekuatan Ya Supaya Ketika Ketika Kalian Berdiri Kalian Bisa Kuat Kemudian Koordinasi Kelincahan Keseimbangan Anak-anakku Sekalian Kan Pastinya Suka Suka Sekali Apa Jalan Kesana Kemari Lincahnya Anak-anak Sekarang Itu Sangat Luar Biasa Itu Bisa Dilatihkan Ya Atau Gerakan-gerakannya Bisa Dipakai Untuk Latihan Yaitu Senam Lantai Seperti Itu Dari Sini Apakah Gerakan Rol Depan Dan Rol Belakang Kira-kira Susah Tidak Tadi Sebelumnya Bu Guru Sudah Bertanya Ternyata Banyak Anandaku Sekalian Yang sudah Pernah Mencoba Untuk Rol Depan Dan Rol Belakang Kalau Bu Nur Samsi Sendiri Bisa Senam Lantai Rol Depan Rol Belakang Tidak Kalau Saya Kebukan Mungkin Tidak Bisa Kalau Dulu Bisa Ibu Minarti Kalau Sekarang Nanti Pencoknya Kambu Nanti Siap Karena Kebiasaan Anak 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 Untuk Orang Yang Seperti Usia Seperti Bu Guru Seperti Usianya Bu Nur Samsi Seperti Itu Kadang Kita Kurang Latihan Terutama Latihan Seperti Senam Lantai Dan Yang Lain Seperti Olahraga Yang Lain Kalau Kita Terlalu Banyak Forsil Olahraga Karena Bukan Kebiasaan Kita Nanti Kita Malah Sakit Sakit Semua Badannya Iya Tapi Kembali Lagi Ke Kebiasaan Ya Iya Jadi Anak-anakku Sekalian Di Masa Seperti Ini Ketika Kalian Belajar Di Rumah Adanya Pandemik Corona Anak-anakku Kalian Bisa Berolahraga Di rumah Melakukan Gerakan-gerakan Dasar Seperti Senam Kemudian Jogging Di rumah Dan Tentunya Kemudian Kita Berolahraga Manipulatif Dengan Ayah Atau Dengan Ibu Di rumah Supaya Kalian Semua Bisa Bisa Tetap Sehat Dan Meningkatkan Imun Kita Untuk Menghadapi Pandemik Corona Tersebut Setelah Itu Coba Lihat Sama-sama Bu Guru Punya Challenge Setelah Mendapat Penjelasan Dari Bu Guru Ayo Apakah Kalian Semua Berani Melakukan Senam Lantai Gerakan Roll Depan Dan Roll Ke Belakang Ayo Siapa Yang Berani Tadi Kan Yang Sudah Pernah Sekarang Yang Berani Bu Guru Tanya Ada Yang Berani Melakukan Oke Ini juga Ibu Menerti Harus Sesuai Dengan Bencerakan Ya Tunggu Jangan Nasaran Nanti Bisa Hasilnya Betul Ya Lovita Lovita Bik Ya Berani Raditya Juga Berani Siapa Lagi Yang Berani Ayo Banyak Itu Ada Kalista Juga Reza Kalista Juga Reza Juga Oke Oke Banyak Itu Ceta Ada Maulana Ada Maulana Betul Sekali Oke Ada Lubov Ya Namanya Namanya Saki Ya Oke Saki Ya Namanya Susah Susah Ya Anak-anak Sekarang Ya Oke Bu Guru Lanjutkan Ya Anak-anak Ya Challenge Sudah Ya Anak-anakku Sekalian Semua Pasti Berani Ya Melakukan Senam Lantai Bu Guru Harapkan Supaya Kalian Tetap Sehat Kalian Bisa Berorah Raga Di Rumah Saja Selanjutnya Kita Setelah Bersenam Ria Anak-anakku Ya Kita Akan Belajar Selanjutnya Yaitu Materi IPA Ya Materi Tentang Materinya Tentang Energi Alternatif Coba Pikirkan Ya Kita Lihat Sama-sama Ya Apa Yang Terlihat Di Sini Gambarnya Kelihatan Kah Bu Nur Samsi Apakah Kelihatan Sekali Ya Ada Gambar Apa Saja Ayo Yang Disini Gambar Apa Saja Anak-anakku Jika Gak Bisa Di Mute Ya Ada Rusa Betul Yang Kelihatan Sekali Ya Rusa Rusa Atau Kancil Betul Kelinci Kupu Kupu Apa Lagi Oke Yang Terbang Terbang Ada Burung Oke Kancil Kelinci Rusa Ada Rumput Oke Oke Pintar 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 ya Anakku Sekalian Ada Musang Ya Ada Kupu Kupu Betul Ya Ada Tupai Ya Ternyata Anak-anakku Semua Pintar Mengenali Gambar Ya Ya Burung Oke Pintar Sekali Coba Kita Lihat Sama-sama Anakku Ananda Semua Siap Kita Belajar Ipa Ada Katak Juga Ya Ada Kataknya Loncat Kita Sama-sama Lihat Ada Sigung Betul Sekali Tokoh Kesayangan Ada Pohon Juga Yang Terlihat Di Sini Anakku Sekalian Ada Ber Ber Ber